Intro Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus konten pornografi di gedung utama Polda Metro Jaya, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh KPAI, Komnas Anak, Kemen Kominfo, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Kabit Humas Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan lebih rinci tentang pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka depan alias pras. Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyampaikan bahwa pornografi serupa sudah pernah terjadi sebelumnya, berawal dari perkenalan melalui game online sampai meminta kontak nomor korban. Untuk keterangan lebih dalam disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan. Kasus ini dimulai dari pada waktu tanggal 26 Juni yang lalu kami mendapatkan laporan. Ada orang tua yang melapor bahwa anaknya mendapat satu persoalan atau masalah yaitu mendapatkan ancaman dari seseorang di mana pelaku tersebut mengancam dengan menggunakan rekaman video porno yang di mana di dalamnya terdapat video yang melibatkan korban. dari hasil laporan tersebut kemudian saya membentuk satu tim untuk melakukan penyelidikan. Dari beberapa barang bukti yang kami dapat dan juga keterangan beberapa saksi-saksi akhirnya kami berhasil menangkap seorang pelaku atas nama AAP kemudian 27 tahun di Kota Bekasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya.